selamat menikmati sungai Musi masih menjadi jalur transportasi utama di Pelembang dan pada masa ini juga masa transisi dimana para bangsawan yang kedodoan emasiado walaupun pemerintahan sudah di tangan Belando cak mano situasinya peh kita bahas sama-sama dan wisata kota Palembang dengan subscribe dan klik tanda loncengnya terima kasih sebelumnya Mang Dayat kenali dulu ini sama Mang Dayat Ado C. Jaim ini sejarawan muda seorang guru sejarah ini jauh nih dari Jakarta datang tapi dia punya minat untuk memperdalam kebudayaan Palembang sejarah Palembang nah kemudian ada Om Subhan Om Subhan ini mungkin di beberapa video Mang Dayat Ado kan beliau ini seorang pustakawan yang kalau misalnya Mang Dayat nanya-nanya soal buku tentang referensi sama beliau nih lah aku isi buku caknya tau gak loh nah jadi makanya kita disini duduk-duduk sambil kita bahas cak mano keadaan sungai musih nah kalau yang kita jinggok sekarang kan ya sungai musih itu kan ya cak itulah tapi zaman dulu itu sebenarnya transportasi utama nah cak mano kondisinya ya berdasarkan dari catatan dari lukisan kota Palembang ini dari Seven Hopen Seven Hopen ini sebenarnya cukup kontroversial ya mungkin untuk sebelum kita mulai Seven Hopen ini cak mano cak adonnya buku ini cak Subhan oh baik Om Subhan Om Subhan oke assalamualaikum para penonton channel Mang Dayat Mang Dayat youtuber Palembang di saat ini kita kerja kita collab ya Mang Dayat collab antara Mang Dayat dengan bibliotek apotik buku apotik buku itu ya semacam lapak buku alternatif lah di facebooknya banyak buat konten-kontennya nih kalau Om Subhan ini di facebook main ya karena khusus memang buku-buku tentang Palembang Sumsel dan Serujaya nah di video pertama ini kita akan ngobrol tentang buku yang bisa dibilang juga semacam buku perintis kajian sejarah budaya Palembang ini judulnya lukisan tentang ibu kota Palembang ditulis oleh namanya J.I. Van Sefenhofen Jan Isak Sefenhofen nah Sefenhofen ini adalah pejabat yang bergelar Adford Cup Fiskal sebenarnya di ahli hukum sekaligus ahli ekonomi ditempatkan di kota Palembang setelah kota Palembang direbut oleh kolonial Belanda nah jadi saat itu yang dipikirkan oleh orang Belanda adalah terus setelah kita kuasai mau kita bikin apa nih kota Palembang nah sehingga dia membutuhkan orang yang punya visi bagaimana menjadikan kota Palembang ini menguntungkan bagi kolonial Belanda memang Belanda itu kan kalau sudah menguasai dia membangun ya saya tahu dari cerita Pak Manong kalau setelah Belanda itu menguasai satu wilayah seperti apa dia itu biasanya membuat kota itu umumnya kalau nasional ya Belanda itu pastinya yang paling penting adalah dia akan membangun pemukiman ya pemukiman Belanda ya kan dengan konsep-konsep mereka terutama juga dia memanfaatkan sungai jadi ketika dia kita lihat kota-kota besar hari ini ya di Jawa dan Sumatera Palembang Medan Batavia itu kan sebenarnya kota-kota sungai dan dari sungai itulah kemudian Batavia pun kota sungai kota sungai dan memang uniknya Belanda itu pasti membuat benteng kalau di Batavia kan bentengnya itu udah dihancurin kan benteng Pangeran Jakarta nah di Palembang ini bentengnya masih ada dan kayak yang berisi sekarang kan BKB dan itu yang masih dipertahankan dan membuat pemukiman baru untuk orang Belanda makanya kan dibangun talang semut kan begitu juga di tempat-tempat lain di Jawa dan di Sumatera dia pasti membuat pemukiman baru untuk orang Belanda dan sesudah nanti ada peristiwa geger pacinan di Batavia tahun 1724 itu adanya kebijakan Wicent Stelsel jadi pemisahan kampung berdasarkan etnis oh berarti secara nasional memang memang disini berarti tidak hanya di Palembang ya ada kampung kapitan kampung kapitan kampung Arab jadi kalau kita balik ke buku ini kita kan menceritakan versinya Stephen Hoven ini keadaan kota Palembang bahwa disini dijelaskan ibu kota itu ialah keraton BKB berarti BKB itu ada di tengah-tengah sebagai ibu kota ya kan nah disini disebutkan bahwa lalu lintasnya itu adalah lalu lintas utama mana yang kapal-kapal rumah nah disini dijelaskan bahwa di ibu kota dan di pinggir-pinggirnya itu terdapat rumah-rumah terletak di dekat keraton terbuat dari kayu yang kuat nah kalau dari buku ini kan dijelaskan bahwa Palembang itu di pinggir-pinggir sungai Musi tidak ada bangunan batu cuman kayu iya kan menurut pendapatan Opsifarca mana oke aku akan nyambung dengan yang awal tadi dengan pertanyaan ini jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama juga kenapa kita ngobrol buku ini kan sebenarnya kan kalau misalnya buku ini kita ngobrol kan berarti penting dong iya benar sangat penting nah buku ini penting karena jadi buku ini adalah penggambaran tentang kota Palembang awal yang bisa dibilang sudah sangat rinci dan sampai rinci ke kehidupan sehari-hari pada awal-awal 1820-an ya sebelum itu catatan-catatan tentang Palembang itu sudah ada sudah ditulis oleh Wong-Wong Wong-Wong Belando dalam artinya orang Eropa maksudnya Wong-Wong Belando yang ada Wong Inggris namanya Marsden walaupun dia tidak khusus menulis tentang Palembang dia menulis khusus dia menulis tentang Sumatera tapi dia juga sampai ke Palembang dan menceritakan ketika dia melihat bangunan Kraton nah Marsden dan satu orang lagi namanya itu pakai apa ya bahasa Eropa Radermacher tulisannya dibaca apa? Radermacher Radermacher ini pun menulis tentang Kuto jadi kenapa disebut juga Ibu Kota sebenarnya untuk menyebut Kuto Kuto besar ya Kraton Kuto besar karena Kuto itu sendiri artinya adalah bangunan yang berpagar tinggi yang besar yang biasanya dijadikan tempat tinggal para penguasa jadi mereka ketika menggambarkan tentang Palembang itu seolah-olah masih misterius bangunan ini tingginya seperti ini ada 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 asesoris apa saja ada sekitarnya dan dan ada kata-kata tertutup tidak orang Eropa tidak mengetahui apa dan bagaimana aktivitas di dalamnya gitu itu yang jadi setelah dua tulisan orang Eropa itu dan munculnya buku second open ini Palembang seperti mulai terbuka mulai mulai ada deskripsi yang lebih mendalam bahkan sampai ke kehidupan sehari-hari bagaimana lalu mintas air di depan Kraton di sungai Musi di depan Kraton nanti kita bisa bisa melihat ada lukisannya yang dibuat oleh Oliver namanya yang penerjemah dari second open tadi itu kita bisa melihat pada era tersebut setelah mintunya kesultanan itu kehidupan para bangsawan itu masih eksis belum benar-benar hilang kehidupan bangsawan itu masih eksis sehingga kita bisa melihat bagaimana di dalam lukisan kota Palembang itu ada dua perahu pancalang 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 itu yang sudah selip untuk dibikin lagi karena dia membutuhkan sebuah kayu yang besar besar mungkin dua pelukan manusia mungkin karena untuk membuat perahu itu dia tidak kayu yang bisa dipotongan kayu yang kemudian disatukan tapi satu pohon utuh yang kemudian tengahnya dilubangi dicongkel kemudian dibakar kemudian dibakar supaya lebih lebar jadi pancalang itu yang bikin dia sulit dia pohon nah itu khusus bangsawan dan tentu saja mahal sekali kalau ingin dibikin sekarang terus ada perahu-perahu kecil lainnya yang perahu misalnya perahu kejukung yang membawa barang-barang dagangan kalau kita perhatikan pelukis dari lukisan kota Palembang ini sangat rinci sampai-sampai kalau kita perhatikan bagaimana tutup kepala mereka itu sangat khas tapi tombak-tombak tombaknya ada berapa jumlah tombak di di apa di 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 dua orang membawa tombak duduk di hadapan belakang pelayan-pelayan wanita ya itu deskripsi di dalam buku ini itu sangat sesuai dengan yang di dalam lukisan nanti kita bisa lihat di layar ini lukisannya Oliver itu nah situasi sehari-hari ini yang membuka cerita tentang ibu kota Palembang itulah kenapa buku ini bagi pembaca yang baru mengenal buku ini itu akan tergambar bagaimana situasi kota Palembang di awal di di awal-awal apa abad ke-19 itu ini menariknya om eh dia ngomong kayak ini banyak orang-orang Eropa lebih suka tinggal di rumah rakit iya berarti ini kan padahal mereka sudah berkuasa kan Belanda sudah berkuasa pada tahun ini masih senang tinggal di rumah rakit karena saking luasnya sungai musih itu bayangin sekarang ini berarti tidak seberapun saking luasnya dan dan indah disebutkan di sini dan indah dan indah mereka lebih senang terus udaranya segar dan sejuk karena itu banyak kemudian puluhan belasan kapal layar berturut-turut ada beberapa namanya Wangkang Cina kapal-kapal peribumi dengan ukuran dan pelengkapan ratusan perahu meluncur sana-sini jadi berarti memang kondisi sungai musih itu tuh bener-bener jalan tol kali ya jalan protokol lah ya iya jalan protokol ya jadi kalau kalau kita bayang ke itu ibaratnya tuh kalau pancalang ini mungkin mobil ini mobil mewahnya ya sedan 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 mewah limousin semacam yang panjang gitu ya karena kan disitu dia deskripsinya tuh ada eh pancalang itu kok ada salah di daerah lain juga ada ya ada sih khas melayu memang dimana aja kalau yang yang itu yang pancalang tapi gak tau sama atau gak caro buatnya kalau di palembang kan dia satu tayu utuh ya atau di daerah lain kalau ya jadi kan ini kan budaya bahari kan budaya makanya kan kita kan suka menyebut palembang zaman bari kan bari itu kan dari kata bahari yang sinonim bahari itu kan sinonim juga dengan zaman dulu kita kan mengenal bahari itu kan laut karena memang budaya awal kita budaya bahari budaya laut jadi merujuk ke zaman dulu itu budaya laut kalau kita merujuk zaman dulu kalau di palembang kan disebut jadi zaman bari jadi kata bahari nah persebaran apa namanya perdagangan tadi yang melalui jalur laut tadi itu juga membawa budaya-budaya pembuatan kapal ya kan budaya pembuatan kapal yang dipengaruhi juga oleh macem-macem ya kayak misal kita tahu perahu pancalang ini itu punya kemiripan dengan perahu-perahu di Maluku kan bentuknya panjang tuh udah menggunakan satu kayu kan ya dan uniknya kalau perahu-perahu di Sumatera ya dia di bagian belakangnya itu ada atepnya sama sih kalau di sini cuman tadi kalau di palembang pancalang itu kayu utuh tidak ada sambungan gak tahu kalau daerah lain kalau mungkin karena ada beberapa foto kayaknya sambungan ya kalau daerah lain dia tuh hanya kayunya panjang tapi tetap nyambung nah tapi kalau kita ini bener-bener satu kayu yang tengahnya diambil kan besaknya ya kayu bener tadi Cia Jain ngomong ini juga buku yang menggunakan lukisan yang tadi kita obrolkan gitu lukisan kota Palembang gitu judul Soleh Johana Nabiya judulnya Palembang Zaman Bahari dari kata Bahari dari kata Bahari ketika kehidupan kita masih sangat akrab dengan kehidupan air jadi memang uniknya bahari tadi kalau disini kan disebutkan adalah toko-toko tuh terapung toko-toko terapung berarti ya RCTIOK itu mungkin kayak gitulah ya kita cuma bisa ngebayangin itu satu terus ada juga disini disebutin bahwa perdagangan kelas besarnya perdagangannya kelas besar mereka itu taruh barang-barang itu di dalam satu rumah rakit dibawa dari luar kota ditarik iya kan ditarik dijual itu sama rumah-rumahnya gitu nah itu uniknya bener kan dengan rakit-rakitnya sama rumah-rumah dari situ dia beli perahu kecil pulang jadi bayangin berarti di sungai musik itu dulu tidak heran rumah jalan tengah laut tengah sungai iya kan mobile mobile house kalau di darat jadi memang itu yang mungkin tidak terbayang sama kita kalau untuk jika jika pondisi pelemah sekarang bener gak anggaplah rumahnya kecil tetepnya lucu cek mang dayat tadi ya siji mang dayat bahkan orang eropa pun memilih tinggal di atas rakit iya bener menunjukkan memang ya kita bisa bayangkan situasi dulu dengan sekarang yang sudah banyak speedboot dan kapal kalau setiap mereka lewat itu akan bikin gelombang tentu saat itu tidak tentu tenang kecuali ketika arus sedang besar dan pancalang lewat iya kalau pancalang lewat udah langsung berombang jadi disini kan pernah disebutkan juga para pedagang itu sudah terbiasa rugi karena perahunya itu terbalik dan itu pemandangan yang lumrah perahu tabrakan bahkan karena ombak bisa karena ukuran disini apa disini namanya ya perahu yang untuk jualan itu jukung jukung ya namanya nah yang jukung agak besar yang sebelahnya yang orang Eropa pun tidak mau menggunakannya dia bilang disini yang ini di atasnya ada ada barang dagangan dia lebih panjang daripada yang itu yang lebarnya itu cuma berapa cm kalau kita duduk dan dia cenderung sudah kebalik kayaknya ya sudah kebalik karena ada beban tidak ada satupun orang Eropa yang mau menggunakan itu disebutkan disini keren kan sampai cerita itu sampai cerita itu soal jaman bari tadi mungkin kalau kita kupas lebih lanjut jadi memang kehidupan sehari-hari di kota Palembang di saat itu itu sangat tersentral lah di atas air jadi saking akrabnya dengan kehidupan air bahkan kehidupan sosial budaya yang menunjukkan misalnya menunjukkan kelas sosial itu terlihat di atas air bener motifnya bahkan misalnya kalau kapalnya seperti ini misalnya ada perahu pancalang yang perahu pancalang dengan dayung bercat putih dan hitam itu milik itu adalah milik kesultanan tapi kalau yang apa ya campuran antara warna kuning atau coklat atau warna-warna lain itu cenderung bangsawan terus kalau hirarkisnya ke bawah lagi karena ini masih era feodal itu misalnya bahkan serinci ini saya menemukan dayung yang bermotif songket bunga-bunga dan ada juga burung dengan warna-warna tertentu ini adalah dayung yang dipakai oleh gadis pelembang atau perempuan yang masih gadis yang belum menikah sampai serinci itu itu pasti putri itu putri punya pancalang dan sebagai penandanya dari dayungnya itu bahkan sampai serinci untuk dapetin pangeran jadi sangat simbolik kehidupan saat itu misalnya di bab berikutnya diceritakan misalnya kalau pejabatnya punya tingkat tertentu maka pengawalnya yang membawa tombak itu misalnya tombaknya mengarah kemana itu menunjukkan jenjang strata tadi strata kebangsawanannya jadi itulah kenapa buku ini berharga bagi orang yang ingin merekonstruksi cerita tentang mau bikin novel kah mau bikin cerpen kah di era-era awal-awal abad 19 buku ini sangat bermanfaat untuk menceritakan kehidupan sehari-hari dan berarti ini kan masa transisi ya dari masa kesultanan ke masa kolonial ya pancalang itu ngebut ngebut banget disini dikatakan juga yang menggunakan pancalang itu kan banyak nih yang dayung yang dayung banyak kan belum pakai mesin ya kan mereka belum pakai mesin dan itu kalau jalan jauh tidurnya pergantian jadi memang tanpa henti jadi untuk perjalanan itu berapa boleh dikasih makan sip-sipan ya sip-sipan kalau dipikir ya sudah kayak supir malam ya ada mungkin untuk biaya perjalanan seorang bangsawan itu mahal banget jaman dulu ya ke sungsang paling jauh saat itu kan dari Palemang ke sungsang tapi disebutkan begini dia itu naik kapal itu di belakangnya itu kan tempat tidur nanti disampai malam kemudian ada dapurnya ada dapur dan disini juga disubkan dodok baca koran wah itu menarik itu perlu diperbaiki bukan diperbaiki koran yang dimaksud adalah koran karena tahun segitu belum ada koran di kita itu tadi aku mau tanya itu berarti koran ya koran jadi itu pun sebenarnya simbolik kan berarti kehidupan membaca koran kesalahan di tengah masyarakat itu pun nyata terlihat di atas air di atas sungai bahkan orang membaca koran simbol-simbol kesalahan pun cukup kuat saat itu ya benar-benar jadi berarti para bangsawan ini yang memiliki simbol religiusitas yang tinggi gitu kan ya itu bisa sebenarnya itu akan terkait juga nanti dengan buku ini bagaimana buku apa itu? judulnya kaum tua-muda perubahan religius di Palembang 1821 jadi titik awalnya adalah ketika kolonial masuk gitu ya merebut Palembang sampai sebelum Jepang datang disini terlihat bagaimana perubahan kehidupan religiusitas di Palembang wah ini buku yang menarik sekarang dan buku ini adalah salah satu buku yang dipengaruhi oleh buku ini ada beberapa buku lain sebenarnya tapi mungkin jadi memang buku ini awal dari ide-ide-ide terbitnya buku-buku lain ini buku perintis kajian sejarah sosial budaya dan ada lagi ini gak tau di atas pancalang atau bukan ini dibicarakan masalah layangan main layangan di atas perahu nah inilah yang diceritakannya ini orang itu kelihatan begitu terhormat hal-hal penting harus dilaporkan kepada dan sekarang menyempatkan diri untuk bermain layang-layang nah yang talinya diperkuat dengan tumbuhan pecahan kaca gelasan gelasan dikitu pelembang dan dicampur dengan beberapa benda tajam lainnya dengan maksud untuk memutuskan tali layangan lain jadi event itu walaupun dia itu seorang pejabat galinya main layangan jadi bisa dikatakan memang layangan itu salah satu pemainan budaya mungkin dulu ya salah hal yang uang besar uang kecil main nah mungkin mungkin kalau sekarang ya main golep mungkin kalau golep orang kelas atas orang kelas bola juga main kalau layangan ini semua main bola mungkin semua suka dan itu makanya dan menggunakan tali yang sama itulah kesibukan saat ini dan tidak mengherankan hal ini diikuti oleh raja raja pun main layangan jadi memang layangan itu berarti memang mainan yang udah tua disini ya kan dan kalau kita bayangin berarti jadi jadi orang Eropa kita duduk di atas rumah rakit mungkin seperti zaman dulu kan diceritakan juga airnya bening ya airnya bening ya kayak sekarang diceritakan kan luas puluh helir ada yang jualan ada yang apa dan ini bukannya ini loh berisik loh maksudnya berisik itu juga diceritakan bahwa ada nyanyi-nyanyi ada yang teriak-teriak meriah ya jadi memang suasana di atas sungai dengan seluas itu amin kondisinya dulu tuh dan dengan seluas itu kedengeran sampai pinggir rumah rakit berarti kan kuat dan bahkan mereka nyanyi-nyanyi pun kedengeran nah itulah kondisinya sungai busi yang dulu dan sekarang ini C.J.M sekarang kalau dari diskusi kita ini kira-kira dari sisi sejarah apa pandanganmu terhadap keadaan sungai busi ini ya memang patut disayangkan ya kondisi sungai busi sekarang tuh ya apa namanya sudah mengalami banyak pendanggalan seharusnya kita bersyukur ya karena sungai busi ini masih bisa jadi potensi untuk kita angkat kembali menjadi ya wisata sejarah ya heritage tourism yang sebenarnya ini luansa yang unik ya karena kita tahu bahwa sejarah di Palembang ini kan sangat panjang ya dari awal Sriwijaya bahkan hut Palembang itu sendiri kan 1.300 kan semua berpusat di sungai busi ya semua berpusat di sungai busi sungai businya masih ada bahkan ya benteng koto besarnya itu masih ada ya tinggal bagaimana kita hari ini ini kan bagian dari tugas kita bersama ya kalau kita fikri kan untuk membuat sejarah ini Mang Dayat Mang Dayat Mang Dayat Mang Dayat idea Mang Dayat untuk sejarah ini bisa menjadi lebih entertain kan lebih renyah gitu dan ini kan bisa kita lihat ya kalau nanti ini ditampilin foto-fotonya itu kan nanti kita tampilin dari fotonya kalau kita bayangin itu indah banget ya bisa ada rumah besar ada rumah rumah rakit Cina rumah rakit Cina yang kita lihat atapnya aja kan ini unik banget ini udah langka banget dan kalau ini coba kita bayangkan suasana zaman dulu berarti kan sudah sangat maju kan gitu ya iya sudah sangat maju dan kalau kata orang Belanda kan setelah melihat Hindia ya melihat Nusantara mereka kan punya istilah Mui Indi Mui Indi apa ya Hindia yang cantik Mui Indi Mui Indi ya kan Hindia yang cantik dan itu terepresentasi dari sungai-sungai nah menjawab menjawab tadi ya soal kenapa kenapa orang-orang Belanda lebih senang hidup di rumah rakit karena kehidupan mereka di Belanda itu kan kehidupan sungai sebenarnya air kehidupan air jadi begitu dia melihat sungai busi ya dia melihat seperti tempat mereka di aku disini baik saya lebih baik tinggal di apa namanya di udara sungai aja karena di daratannya saat itu juga masih basah memang disini dijelasin bahwa di daratnya itu lebih banyak rawa-rawa ya rawa-rawa terutama kita terpengaruh dengan pasang surut pada saat naik terkenang jadi mendingan sekalian di rumah rakit lebih aman ya om subhan kira-kira apa lagi lah yang menarik dari ilustrasi tentang sungai busi oke yang ingin diceritakan lagi tentang itu adalah tentu saja sungai busi ini tempat tinggal ya banyak rumah rakit yang 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 berada di sungai busi yang bisa kuceritakan jadi sebenarnya rumah rakit ini jauh jauh sekali usianya sudah sangat tua gitu ya dari catatan pedagang Arab ketika datang ke Nusantara kemudian mampir ke Sriwijaya ada buku pedagang Arab dan Tiongkok sebenarnya Chau Jukwa kalau gak salah nama judulnya itu dia menceritakan bahwa sudah ada orang yang tinggal di atas air gitu dengan rumah yang menggunakan rakit jadi sejarah rumah rakit ini sendiri sebenarnya penting ya menurut saya yang mungkin kalaupun disambungkan dengan kepentingan bersama atau cejain juga sebenarnya ya sebenarnya menarik gitu potensial potensial sungai busi nah apa yang pernah ada di sungai busi yang punya nilai sejarah bisa dijadikan apa ya semacam pelajaran secara populer misalnya oh kita tahu pancalang itu seperti itu tapi pernah gak sih kita melihat pancalang iya benar dan bagaimana proses pembuatannya finisi sudah banyak sekali yang bisa dijadikan contoh tapi pancalang belum lagi pancalang yang kecil-kecil ada yang disebut perahu kole ada yang disebut jumung itu menunjukkan teknologi bahari yang sudah kita lupakan itu itu kan itu kan perlu untuk diingat setidaknya dari kecil ke besar kapal ada namanya ada namanya ada rumah rakit rumah apa lagi sehingga itu menunjukkan antara air dan kayu itu akrab menjadi palemen kita kenal dengan jenis kayu-kayu apa diolah menjadi apa menjadi kesenian ya itu saya kira buku ini mengingatkan kita untuk itu mengingatkan tentang apa ya ada ada nilai sejarah bahari yang 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 terlupakan terlupakan sebenarnya kita kan baru ngomong bab satu buku ini asal-usul dan secara geografis benar kita masih tentang sungai bagaimana daratan yang terbentuk dan itulah kenapa orang main layangan ya kehidupan yang di pulau-pulau di atas air itu kan cenderung banyak angin ya dudukannya di pinggir sungai gitu atau ya kalau pantai itu bisa hanya banyak anginnya nah itu cenderung di pinggir sungai besar gitu dengan angin yang besar maka kehidupan untuk mengisi waktu luang selain tentu saja mungkin mencari ikan itu ya waktu luangnya adalah yang layangan dan layangannya pun katanya unik-unik kan iya bermacam-macam bentuk dan style lah bisa dimainkan oleh bangsawan yang tadi kita omongin bahwa layangan pun Palembang punya kosakatata sendiri iya itu yang tidak tidak dipunya tempat lain ada kukutan nanti kan ngoter iya itulah kenapa bicara buku ini itu akan terkait ke banyak buku gitu ya kita sudah punya dua sebenarnya ada minimum paling sedikit ada lima judul sudah buku kamus kamus basa Palembang yang ini keluarga keluarga Amin sebutlah semacam itu nah yang ini keluarga Bang Dayat ya ini dua ini ini buku-buku penting karena bahasa bisa menunjuk bahasa itu sebenarnya artefak ya dia bisa menunjukkan tentang kehidupan masyarakat sebenarnya kalau dia bicara kalau kita buka kata layangan di buku di dua ini di dua kamus ini itu rincian tentang teknik bermain layangan itu sangat rinci ya teman-teman yang akrab dengan layangan mungkin ada yang akrab dengan kukutan ada kukutan ada kuncung ya dan lain-lain itu itu menunjukkan bahasa bisa jadi jejak ya mungkin nutup mulai dari CJM mungkin jadi ya memang kehidupan inti dari peradaban Palembang itu kehidupan sungai kehidupan sungai yang ini kan menjadi simbolis ya simbolis Palembang itu adalah sungai bahkan menarik kemudian simbolik dari Palembang ini setelah zaman kemerdekaan ya simbolnya itu kan menjadi Ampera ya dan itu lagi-lagi di sungai Musi juga coba kita bayangkan kalau jembatan Ampera gak ada simbol Sumatera Selatan simbol Palembang itu apa ya kan ya kan ya jadi memang representasi apa bahkan pemerintah hari ini kan ingin mengembangkan politik maritim lagi kan poros maritim kan ya kan maka kita mesti kembali lagi kepada sungai Musi itu sendiri kan ya bagaimana sekarang kita melihat sungai Musi sebagai awal dari pembentukan peradaban kita di masa depan karena kan begini masa lalu adalah ditulis gitu ya atau ditulis dan dicatat oleh para pemenang ya masa depan adalah kita yang berjuang hari ini ya kan jadi kita yang berjuang hari ini di masa depan mau dikenang seperti apa pemenang jadi yang nulis sejarah itu pemenang iya pemenang bener-bener coba Om Subhan Om Subhan penutup penutup kalau penutup saya malah membuka lagi karena kebetulan di buku ini kan ada pembuka dan ada bagian penutup kan nah bagian penutupnya atau epilognya ditulis oleh dosen sejarah kita dari unsri Kak Deddy ini penutup oleh Kak Deddy bagus sekali menurut saya dan cocok bagi saya yang di bidang perbukuan khususnya pedagang buku gitu ya ya tentu saja arti penting buku ini buku ini sudah menjadi inspirasi banyak buku berikutnya dan memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang ditinggalkan oleh Sevenhofen yang kemudian disinggung oleh di bagian prolog tulisan pembuka oleh Taufik Abdullah nah itu yang kemudian dijawab oleh epilog gitu ya buku-buku apa sih yang kemudian muncul karena terinspirasi buku ini misalnya tadi saya sudah tunjukkan buku ini menurut saya ini juga dipengaruhi upaya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul karena buku ini kemudian ada juga buku ini sistem otoritas dan administrasi Islam oleh Pak Husni Rahim gitu ya ini juga buku yang bagus sekali luar biasa gitu ya ada juga satu tesis di UI tahun 83 tentang perdagangan lada dan perubahan sosial politik di Palembang oleh Mas Suri itu juga hasil penelitian yang sangat luar biasa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ditinggalkan oleh buku ini ada banyak lagi buku yang itulah kenapa buku ini penting maka bacalah betul-betul jadi untuk awal-awal buku ini dulu ya referensiin jadi untuk awal-awal kenal-kenal tentang Palembang ini dulu baco nanti dari sini baru ketarikan buku mana nah nanya baru Om Subhan jadi nak pendalamannya kemana intinya apa kita om Palembang ini jangan sampai tidak tahu tentang Palembang kalau bukan kita yang jago siapa lagi itu kayaknya statement dari Mang Dayat jadi sekianlah dulu-dulu dari kita disini kita bahas tentang buku ya insya Allah kita akan kedepannya kaji lagi kaji lagi kita akan mengulas buku-buku yang menurut Mang Dayat dan kawan-kawan disini adalah penting untuk kita tahu Wong Plembang tahu nah jangan sampai Wong Plembang tidak tahu jadi mudah-mudahan kajian ini atau diskusi kita ini bermanfaat untuk nambah kasanah kita mengenal tentang kota Palembang kalau ada kurang-kurang baik dari narasi atau video kami disini minta maaf kalau ada kesalahan kepada Allah kami minta maaf oke sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih